Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Puji syukur senantiasa kita panjatkan keadilan Allah SWT Atas segala limpahan rahmat hidayah kepada kita semuanya Sehingga kita diberi anugerah untuk bisa menjalankan Ibarat puasa ini sebagaimana mestinya Syukur Alhamdulillah Puasa kita pada tahun ini sudah memasuki Sepuluh hari terakhir Yang mana ntar lagi puasa kita akan selesai Oleh karena itu Marilah kita semuanya meningkatkan Segala amalan ibadah kita di bulan puasa ini Atau di bulan Ramadan ini Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Syukur Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh penikmatan Penuh dengan kehikmatan Meskipun di sisi lain dunia itu lagi ada pandemi Dan mudah-mudahan kita semua dijawabkan dari hal-hal yang berbahaya Amin Dan tentunya di 10 hari terakhir puasa ini Kita patut bersedih Karena sebentar lagi kita Akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan Dimana bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan Bulan penuh berkah Dan bulan penuh nikmat Dan tentunya akan digantikan oleh bulan sawal Dimana pada bulan sawal itu Merupakan bulan peningkatan Dari bulan sebelumnya Yaitu bulan Ramadan Dan anak-anakku semuanya Yang dirahmati oleh Allah SWT Dan tentunya kita sangat berharap Bahwa amal ibadah kita Nantinya diterima oleh Allah SWT Dan yang tidak kalah pentingnya Semoga kita semuanya Termasuk orang-orang yang penuh dengan rasa syukur Dan kembali ke fitrahnya Kembali seperti dahulu kalah Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita Yaitu kita Dalam kondisi yang fitrah Tidak ada noda sedikit Tidak ada dosa sedikit pun Anak-anakku semuanya Yang dirahmati oleh Allah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berpuasa Karena iman dan penuh harap Kepada Allah Niscaya diampuni dosa-dosanya Yang telah lampau Hadis riwayat Bukuri Muslim Oleh karena itu Anak-anakku semuanya Atau jamaah Rokimahkumullah Sebagai tolak ukur Keberhasilan kita di bulan Ramadan ini Atau kita boleh dikatakan Berhasil dalam puasa Ramadan ini Dan nantinya kita masuk Di bulan sahwal Tentu Ada tanda-tanda peningkatan Atau tanda-tanda yang Dalam diri kita Sekurang-kurangnya Ada enam indikator Yang bisa dikatakan Jadikan tolak ukur Tolok ukur Keberhasilan Puasa Ramadan kita Atau Ibadah kita Di bulan Ramadan Yang pertama Itu meningkatkan Keimanan dan ketakauan kita Kepada Allah SWT Jadi ibadah kita Semakin Hari semakin meningkat Semakin bertambah Itu tentunya Terus yang kedua Semangat Solat berjamaah Itu bagaimana Di bulan Ramadhan Kita biasa Solat berjamaah Mulai dari Solat wajib Atau Solat sunnah Solat tarawih Dan tentunya Hal itu tidak akan Kita tinggalkan Semakin kita tingkatkan Jamaah kita Solat berjamaah kita Yang berada di rumah Kita semakin rajin Yang ketiga Menjadikan lebih Bermanfaat Untuk orang lain Jadi kita Tambah ringan tangan Tambah enteng Kita bantu orang lain Mana yang Kesusahan Jangan sampai kita Tidak peduli Dengan sesamanya Yang keempat Kita lebih semangat Lagi menuntut ilmu Kita sebagai Anak Pelajar Semakin Giatlah kita belajar Semakin Semangatlah kita belajar Supaya ilmu Ilmu yang kita dapat Nantinya Ilmu yang Bermanfaat Dan barokah Bagi kita Semuanya Tolok ukur yang Kelima Yaitu Berkorbar Berkorbarnya Semangat Juang kita Jangan sampai Kendor Kita tetap Semangat Tetap Teguh Apa yang harus Kita lakukan Terutama adalah Di jalan Allah SWT Yaitu jalan Ibadah kita Dan yang terakhir Yang keenam Yaitu Marilah kita Semuanya Menjaga Persatuan Dan kesatuan Satu persatuan Dan kesatuan Dari bangsa Agama Jangan sampai Terpecapelah Hal-hal Yang tidak Disenangi Oleh Allah SWT Itulah Anak-anakku Semuanya Biar mana Tolok ukur Kebar Ibadah kita Di bulan Ramadan Dan mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Sedikit Ini Bermanfaat Bagi kita Semuanya Terutama Bagi saya Pribadi Dan semoga Kita semua Termasuk orang-orang Yang penuh Dengan rasa Syukur Dan Tetap Dalam Lindungan Allah SWT Busat Akhiri Dan kurang Lebihnya Mohon maaf Agro kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih